Terima kasih Alasan kaya memilih moto tersebut? Saya memilih moto ini karena saya sudah sangat banyak mengalami kasih Tuhan Tuhan membebaskan saya dari banyak tantangan, rintangan, dan selalu ada jalan keluar yang ditemukan Oleh karena itu sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih saya kepada Tuhan yang maha pengasih itu Saya ingin menjalankan misinya seturut amanat Yesus melakukan hal ini Saya mendapat penempatan pertama di Provinsi, saya mendapat penempatan pertama di Provinsi Chicago, Amerika Serikat Terima kasih Sebagai kenangan Apa moto tabisan yang kaya? Moto tabisan saya, mari dan lihatlah dari IJ Yohanes Bob 1N39 Latar belakang saya pilih moto ini, itu karena saya orang yang cemas dengan situasi baru Takut untuk memulai hal yang baru Namun dalam pengalaman perjalanan saya, itu moto ini, mari dan lihatlah menguatkan saya bahwa di tempat yang baru ada sesuatu yang baru Dan juga saya juga dengan moto ini, mari dan lihatlah itu diajak atau diingatkan untuk membawa banyak orang untuk melihat dan tinggal bersama dengan Yesus Penempatan yang pertama di Provinsi Filipina Tengah atau Central Province Apa moto tabisan imam yang kaya pilih? Yang motonya saya ambil dari kisah para rasul, bab 25 ayat 24, lihatlah orang ini Alasan kaya memilih moto tersebut Moto ini diambil sangat sesuai dengan perjalanan hidup saya, berserta dengan segala dinamikanya Kadang apa yang tampak tidak sepenuhnya melukiskan diri seseorang, apa yang terlihat belum tentu memperlihatkan apa yang tak terlihat Karena itu melalui moto ini, saya mau menyatakan bahwa jangan menelai dan melihat seseorang hanya dari luar saja Lalu yang terakhir, kaya mendapat penempatan pertama untuk provinsi? Untuk penempatan pertama di Provinsi Svd Timur Apa moto tabisan imam yang kaya pilih? Saya memilih moto carilah dahulu kerajaan ala maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu Dari Injil Matius, bab 6 ayat 33 Alasan kaya memilih moto itu? Alasannya sederhana sih ya Karena saya akan menjadi imam di jaman dimana ada banyak sekali pilihan Ada banyak pilihan-pilihan teknologi, ada banyak pilihan cara Pokoknya ada banyak pilihan dan karena hidup ini adalah pilihan maka kita akan memilih setiap saat Supaya saya bisa memilih yang benar dalam imam saya Maka saya perlu panduan atau pedoman supaya bisa memilih yang benar Karena itu moto saya adalah panduan saya untuk memilih Saya harus memilih dahulu kerajaan ala baru yang lain-lain Kaya mendapat penempatan pertama untuk provinsi? Saya akan ditempatkan di Provinsi Paraguay Apa moto tak bisa dimana? Moto yang saya pilih itu Kudus karena mereka dalam kebenaran Itu saya ambil dari Injil Yohanes, bab 17 ayat 17 Kemudian alasan saya menyentuh ini Pertama-tama saya dibentuk dalam keluarga katolik Kemudian bertumbuh, belajar sebagai orang katolik Dan juga memulai dan juga mengakhiri masa formasi dari sinari kasar, sinari tinggi Dan juga akan ditadiskan menjadi seorang imam secara katolik Oleh karena itu saya percaya dan yakin bahwa Segala proses yang telah saya jalan Islam ini Merupakan sebuah proses Dimana sebagainya dituakan oleh Yesus Supaya saya dikuduskan dalam kebenaran Dan yang kedua alasan yang saya boleh pikirkan Dan saya refleksikan ialah Bahwa doa Yesusnya juga merupakan doa saya sendiri Bahwa setelah saya ditadiskan menjadi seorang imam Saya juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengeluarkan orang lain Agar dikuduskan dalam kebenaran Dan kebenaran seperti apa yang mau saya sampaikan Kebenaran itu adalah sabda Tuhan Dimana Tuhan Yesus katakan bahwa sabda Tuhan itulah kebenaran Dan yang kedua Kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah Yang sungguh-sungguh manusia Dan sungguh-sungguh Allah Yang menjadi Tuhan dan penyelamat bagi kita semua Dan Yesus itulah yang memberikan pertumbuhan dan kebahagiaan Bagi semua manusia Tuning saya, saya mendapatkan penempatan di Regio Timor Leste Apa muntah tabisannya yang saya pilih itu? Apa muntah tabisannya yang saya pilih itu? Apa muntah tabisannya yang saya pilih itu? Muntah tabisannya yang saya pilih itu? Dari Sokratasubbaulus Baljumadi Kuritus Tetapi harta ini kami punya dalam Bejana Tanelian Alasan saya memilih foto itu Yang berfisik di Bali Sebagaimana Bejana Tanelian itu Dia udah raku Dia akan jatuh, pecah, jika Kena di tanah Dengan refleksi saya, Bejana itu melakukan situasi manusia Kita punya kekurangan, punya kelebihan Tetapi dalam perjalanan itu Kekurangan dan kelebihan kita itu disempurnakan Oleh harta surga yang sudah Tuhan Tuhan terhadap hati kita masing-masing Dan untuk saya Harta surga yang Tuhan memberikan itu adalah Pelanggan panggilan yang saya akan sedang Sehat dalam dirahmat itu Yang kemudian akan memilih Ustam Memuatkan dan memampukan saya Sesuai dengan apa yang Tuhan tidak terjaga di saya Apa yang menempat penempatan pertama untuk provinsi Untuk penempatan pertama saya melamar ke Liberia Itu bagian dari provinsi Ghana di Afrika Terima kasih Saya diakon Justinus Hermandira South SPD Biasa dipanggil Andi Asal paroki Dari paroki Santa Teresia Kanak-kanak Yesus Banitek Kabupaten Timur Tengah Selatan Keuskupan Agung Kupa Tekdiakon 3 bulan di paroki Santo Ignatius Loyola Sikap Saya memilih moto tabisan imam saya Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Dari Yohanes 2 ayat 7 Kenapa saya memilih moto ini? Perangkat dari pengalaman perjalanan panggilan Saya menjadi imam Saya menyadari bahwa Di sini saya tempatkan Tempayan-tempayan itu sebagai sayang Dan sesama yang akan saya layani Sementara air itu Menupakan rahmat dan karunia-karunia dari Tuhan Jadi Saya merasa bahwa Selama perjalanan panggilan saya Menjawab panggilan Tuhan ini Rahmat dan karunia Tuhan itu Bekerja Dalam diri saya Dan juga dalam diri Keluarga Sahabat kenalan Penderma Pencasa Yang sudah mendukung saya sejauh ini Kedepannya Sebagaimana saya telah menerima rahmat dan karunia-karunia itu Saya Mau Berusaha untuk menjadi imam Yang kemudian juga Bisa membagikan rahmat dan karunia dari Tuhan Yang sudah saya terima itu Kepada sesama Karena itu saya memilih moto Isilah tempatan-tempatan itu Ternyata Gaya Penempatan pertama Penempatan pertama Di provinsi SPD Ruting Nama lengkap saya Yosef Unlesakan Bisa dipanggil OP Untuk moto tabisan yang saya pilih Untuk moto tabisan saya memilih moto Eh Orang-orang miskin selalu ada pada kamu Saya memilih moto ini Berasakan refleksi Bahwa Dalam menjalani panggilan Mengikuti Yesus Saya dipanggil Untuk Menjalani Atau melanjutkan misi Yesus itu sendiri Yakni Melayani Orang-orang miskin Orang-orang tersingkirkan Karena itu Saya menyadari bahwa Dalam tugas pelayanan saya Saya harus memberikan diri Untuk Melayani Yesus Dalam orang-orang miskin Orang-orang pinggiran Tempat Penempatan pertama Saya mendapat penempatan pertama Di Provinsi Kolumbia